Bunda sebenarnya pengen nyoba gentlegen, cuman kayaknya gak nemu deh disini Masih sebanget gentlegen, sop tenarein aja Disini ternyata bunda udah nemu deh gentlegen Hai assalamualaikum, jumpa lagi dengan bunda Reza Yunda disini Kali ini bunda mau sharing kegiatan bunda belanja-belanja ke gurusir ya bunda Bunda kalau belanja bulanan gitu dan jajanan anak-anak gitu ya bund Pokoknya keperluan dapur, keperluan kamar mandi Semuanya itu lebih suka ke gurusir ya bund selain harganya Lebih murah, pilihannya juga lebih banyak gitu ya bund Seperti yang bunda-bunda dan teman-teman lihat semua Ini toko gurusir, apa tunas cahaya namanya ya bund Bunda semalam waktu bulan lalu, itu bunda pergi agak lumayan jauh gitu ya Ternyata ada yang lebih dekat dari rumah bunda Lebih besar dan lebih lengkap lagi ya bund Disini banyak banget nih, kayak tepung-tepung seperti ini Tepung piesta gitu, seperti ini bunda baru pertama kali lihat Dan bunda langsung mau cobain gitu Mana yang belum pernah bunda lihat, biasanya bunda pengen beli terus tuh Pengen cobain, gimana sih rasanya kalau yang ini gitu Adi Ayunda juga excited, lihat makan-makanan tuh banyak banget disini pokoknya Dari makanan, sampai pokoknya lengkap Pertepung-tepungan, telur, sembako gitu bun Nah beras gitu, jadi pokoknya disini aja deh gitu Semua udah lengkap Mungkin mulai bulan depan bunda udah disini deh pilihannya gitu Mungkin bunda udah tetap disini Karena disini udah lengkap Gak perlu mondarmadir beli ini kesana, beli itu kesitu gitu ya Lanjut bunda mau ambil sunlight Ini yang kecil lah, yang harga Rp. 2.000 ya Bunda ambil dua dulu Dan bunda mau tambahin nanti sama sabun colek juga gitu Sabun coleknya bunda ambil yang agak gedean, yang Rp. 5.000 Kenapa bunda ambil sebuah sabun colek? Karena bunda itu kadang nyuci baju yang agak kerah-kerahnya yang agak lumayan gitu Kalau pakai sabun colek enak deh gitu Cepat bersihnya gitu Untuk baju sekolah kakak Raisa sama baju kerjanya ayah Karena ayah kan kerja di pom bensin gitu kan Kadang ada juga yang hitam-hitamnya gitu loh Bekas solar gitu teman-teman Lanjut disini bunda pilih-pilih untuk odol Bunda ambil kali ini yang pepsoden yang siri gitu Sebenarnya bunda pengennya si senso dain gitu Ada si senso dain disini ya Tapi senso dain yang paling gede Itu menghal banget tuh Bunda jarinya yang kecilan aja Yang sedang maunya Tapi kebetulan gak ada Jadi bunda ambil pepsoden yang siri gitu loh bunda Yang warna hijau Dan adi ambil kodomo Dia lagi bingung ini antara pilih yang melon atau yang anggur ya Ternyata bunda bilang Coba pakai melon aja dulu Karena gak pernah kan mereka buat ambil yang melon gitu Yaudah dia setuju Dia ambil yang melon Lanjut disini bunda lihat sambal ABC Saus gitu ya Bunda lihat-lihat kemasannya bisa juga nih Pasti praktis gitu ya Eh baru bunda ingat ternyata bunda masih punya tuh Saus di rumah yang botol Lanjut bunda bergerak keciki-ciki ya bunda Ini ada giri coklat gitu ya Pokoknya cemil-cemilan anak-anak di rumah ya Sekalian juga cemil-cemilan Untuk bunda Ini juga ada bunda ada lihat ini dari Garuda Cemilan yang baru juga kayaknya ya Cangkibigek gini Bunda lihat ada rasa-rasanya Farian rasanya juga Dan selainnya bunda pilih yang ayam geprek Ini harganya itu berapa ya semalam ya bunda Kayaknya 18 ribu deh Untuk eceran mungkin 2 ribu Kalo di warung-warung gitu ya Lanjut bunda ke pertehan gitu ya Bunda bingung mau sari murni atau sari wangi Terakhirnya bunda mikirin yaudah deh Sari wangi aja deh Satu kotaknya itu 6.500 ya Bunda-bunda Untuk harga disini masih normal semua Gak ada yang naik bunda rasa ya Dari hari ke hari kalo bunda belanja Itu bulanan ataupun harian Masih tetep segitu Lanjut bunda keperminian Bunda ambil mie goreng Mie soto Terus apalagi ya Yang baru itu loh Re-cheese gitu Bunda pengen cobain gitu Setiap ada yang baru bunda pengen cobain Variannya gitu ya Bunda mau re-cheese Sebenernya bunda sih paling suka gagami ya Cuman disini gak ada gagami Yaudah yang adanya disini aja bunda ambilin deh Untuk harga mie bun Seperti biasa masih 3.000 ya Untuk indomie dan untuk yang ricis-ricis ini Masih 2.500 kalo gak salah Berapa bici bunda Ambilin yang agak kecil-kecil gitu 2.500 Karena ini mungkin digrosir kali ya Semuanya pasti 3.000 Yang ini kalo sari mie ini isi 2 Kalo di warung-warung gitu udah 4.000 harganya bun Kalo disini masih 3.000 rupiah ya bunda Nah disini bunda ambil cuman beberapa Karena kadang belinya gitu Ya segini-segini aja gitu Pas butuhnya aja Gak butuh ambil stok-stok banyak-banyak gitu loh Oh ya bunda-bunda udah belanja bulanan pasti ya Karena ini kan secara awal bulan Mungkin kalo yang diatas tanggal 5 gajiannya Mungkin baru diatas tanggal 5 belanja bulanan Ditunggu ya teman-teman dan bunda-bunda semua Untuk belanja bulanannya Aku tuh seru banget deh kalo liat Orang belanja bulanan gitu Walaupun aku cuman liat aja gitu Nah disini bunda ambil mie Mie telur gitu ya bun Ternyata bunda gak sadar Diatasnya itu sobek gitu Terus adi yunda bilang Bunda gak usah ambil ini Kenapa nah Ini atasnya sobek Ternyata iya benar sobek Jadi bunda yang minyanya ya Bunda juga disini milih-milih untuk kerupuk Ada kerupuk yang baru bunda liat Yang itu mereknya ya Terakhirnya bunda liat kerupuk warna-warni Pasti sama kayak yang di dekat rumah bunda Bunda bilang Karena bunda pengennya itu kerupuk panda Ini kerupuk singkong gitu ya bun Ada rasa pedas-pedasnya gitu Beralih ke bawah Bunda mau ambil garam Disini bunda ternyata gak ada garam yang bunda itu Yang bunda pengen disini malah ada garamnya ini loh bunda Garam sultan Siapa nih disini teman-teman yang udah pernah pake ini Ini enak gak ya gitu Jadi bunda sebenernya kalo garam gak jadi ambil Lanjut bunda ke perkecap asinan Ini kosukaan ayah Bunda sebenernya udah ambil ini Ternyata pas pulang ke rumah Kok bisa ya gak ada gitu ya Apa mungkin ketinggalan kami pas masukinnya ke karton Karena pas ini kan bunda taroknya di atas karton yang seperti ini Terus adik-adik yang jaga disitu bilangin Gak dibawain aja ke depan Di depan kak ngitungnya Katanya gitu Makanya bunda ke samping Untuk ambil karton kosong gitu Jadi bunda belanjaan bunda Bunda masukkan deh semuanya ke karton kosong Tinggal digeser aja ke depan Kalo untuk ngangkut-ngangkutnya gitu Satu persatu itu berapa kali bunda Nanti bunda remandir ya Disini juga bunda ada cemilan yang baru Yang bunda lihat Itu juga gak jadi ya kalo gak salah Bunda ambil gak tau kenapa Karena adik Yunda nyuruh bunda kesini kesini kesitu Jadi lupa deh Disini bunda aku juga mau kasih tunjuk ke temen-temen Ini bentuk ketumbar revina gini Baru pertama deh bunda lihat kayaknya gitu ya Bunda mau kasih tunjuk aja Karena stok ketumbar bunda di rumah masih ada gitu ya Eh disini juga adik Yunda ngambil yang seperti ini Kayak Kinder Joy seperti ini ya Ini permen di dalamnya ternyata Permen kecil-kecil Dia mau yang itu Yaudah bunda ambilin Untuk jajan sama kakak Raisa di rumah ya Kadang sebenernya kalo dihitung-hitung ya bunda-bunda Kita ke gerosur seperti ini Jauh lebih hemat kalo sebenernya Kalo kita jajan setiap hari ke warung loh Sebetulnya ya Selain nanti kita dapat lebihnya gitu kan Harganya juga lebih murah disini Bunda ambil juga orang-orang Kesukaan bunda cemilan Kau keripik-keripik Lanjut bunda ini ke tempat Apa ya Ini apa deterjen gitu ya bunda Padahal bunda udah lewatin tuh Gentlegen Bunda sebenernya nyari gentlegen Karena banyak banget Bunda-bunda disini yang Yang apa ya Content creator gitu Kalo beli untuk detergen gitu Mereka lebih ke gentlegen gitu Dan merekomendasikan gentlegen Katanya sih bagus dan wangi gitu Bunda cari-cari Padahal udah bunda lewatin gitu Bunda ketemu sama attack Karena bunda Suka juga sih Sebenernya sama attack gitu Pilihannya Bunda tanya Ada gentlegen ini attack berapa Terus adik-adiknya gak tau Eh pas diatasnya bunda liatin Ternyata udah disitu gentlegen Yaudah terakhirnya bunda ambil gentlegen Satu apa gitu Satu bungkus seperti ini Harganya itu kalo gak salah Rp7.000 ya teman-teman Nah di tempat teman-teman Bunda-bunda semua Ini harganya berapa Satu Gini Kalo tempat bunda Rp17.000 Lanjut bunda ambil soun Bunda ambil dua Dan pas bunda letak jatuh gitu ya Terus diambil sama di yunda Sounnya itu kalo gak salah Itu Rp1.000 Satunya ya bunda Terus ambil bunda juga Mi Mihun ya Ini harganya Rp8.000 Gitu Kalo di tempat bunda di grosir ini Masih normal-normal Harganya ya bunda Gak ada mahal-mahalnya gitu Bunda rasa Nah disini udah bunda langsung buat ke karton Bunda dorong ke depan Terus mau langsung dihitung-hitung sama adek-adeknya ini Terus langsung ditotalin sama yang punya tokonya Disini bunda kali ini belanja Rp161.000 Eh gak ya Masih tambah tepung Bunda masih ambil tepung terigu Tepung tapioca Minyak goreng dan telur ya bunda Disitu tadi adik Yunda ngambilin itu Ngambilin apa Video untuk bunda seperti piasa miring Nah ini udah di akhir video bunda Bunda mau ucapkan Terima kasih ya Udah nonton video bunda sampai saat ini Akhir kata bunda ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Bagaimana isinya Sampai jumpa